Hai teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review salah satu hydrating toner lagi dan sebelum kalian tolong videonya, aku minta dukungan kalian untuk menekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, thank you nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas sih hydrating toner merek Adalabo ini kemana aku beli ini Rp54.000, di sekitar toko, dekat-dekat aku tinggal dan ini katanya klaimnya tidak akan kewarna, kewangi ataupun alfoh nah untuk yang pertama aku akan bahas packagingnya dulu ini packagingnya, ini kokoh banget, serius, aku ngebahong ini bener-bener kokoh banget menurut aku dan ini isinya 100ml, ini sebenarnya udah habis tinggal beberapa petis doang sih ya aku belinya udah kayak kurang-kurangnya, kayaknya ada dia kurang lebih kokohnya aku lupa, kokohnya ini udah habis terus tutupnya juga kokoh banget, tuh gak perlu buka dan ini teksturnya teksturnya gak ada bau, teksturnya benuk, benung bening, gak lengket, kayak langsung menyerap gitu nah teman-teman, cara menggunakan toner hydrating hadalabo ini yang pertama itu kalian gunainya selama kewajakan bersih terus kalian gunain pagi, semalam, sebelum menggunakan skin color maksudnya sebelum menggunakan krim kalian teteskan 3 tetes, tapi gak harus 3 tetes sih kalau tergantung luas wajah kalian aja tapi kalau aku, biasanya menggunakannya 3 tetes doang aku teteskan 3, kayak gini masih ada gak ya isinya? tuh aku teteskan 3, terus aku gini kan aku gini kan aku gunain adih sama alam dan klemnya ini mampu melembabkan 3 kali lebih lembab dari hyaluronic yang lainnya karena dia mengandung 3 tipe hyaluronic acid yang pertama hyaluronic acid HA yang kedua improve hyaluronic acid ACHA yang ketiga nano size hyaluronic acid nah teman-teman, yang sekarang ini aku mau share pengalaman aku menggunakan si toner HDLB ini menurut aku ini bener-bener melembabkan kulit wajah banget terus plusnya di wajah aku tuh bikin wajah aku sedikit lebih glowing kemarin-kemarin aku juga pernah menggunakan hydrating toner merek lain cuman lebih, aku sukanya ini karena kayak lebih muka aku kayak lebih glowing aja emang sih, aku gak ngerti ya kenapa nih setiap kali aku nyoba produk baru di awal-awal itu pasti jerawatan, aku gak ngerti pokoknya setiap kali pakai produk baru, jerawatan dulu nanti kalau cocok dia akan membaik tapi kalau gak cocok ya mungkin semua orang ada kayak gitu juga di Hyalur Labo pemakaian di aku juga gitu di awal pakai juga aku jerawatan dan malah jerawatan itu gede banget cuman aku tetap lanjutin karena ini aku udah beli yang 100 milik kan sayang nih buang aku tetap mau lanjutin karena yang pertama aku juga pengen nge reviewnya di youtube aku jadi aku tetap lanjutin lanjutin terus terus masih ada jerawat di minggu-minggu keberapa ya itu minggu kedua apa pertama masih gitu aku lanjutin terus akhirnya makin lambat-makin lambat muka aku yang aku lihat makin bersih makin enak dilihat dan jerawat juga udah gak ada lagi dan bekas yang ada bekas gede gitu di pipi tuh kayak bener-bener makin samar yang aku rasain dan aku ngerasa ini cocok di kulit aku meskipun di awalnya aku juga jerawatan tapi aku udah pambangasih pokoknya setiap kali aku udah tuker pokoknya tuker produk skincare pasti awalnya jerawatan pokoknya kalau dari review pemakaian aku pengalaman aku aku suka sama toner HDLB ini karena membuat maka aku sedikit lebih glowing lembab banget serius ini bener-bener lembab banget buat buka enak kenyal kalau kalau bisa aku bilang sih kenyal nah aku juga pengen sedikit sering sama kalian buat punya buat kalian yang punya masalah dengan komedo beruntusan yang gak ilang-ilang atau kulit kering kulit kemerah-merahan aku rekom sih ya buat kalian cobain ini terus kalau kayak tiba-tiba di awal pemakaian kalian ada jerawat terusin aja dulu karena aku pun pas pake HDLB ini pertama kali juga jerawatan gede malah cuma gak tau kenapa makin kesini makin cocok ya mungkin itu tanda kalau di kulit aku cocok pake HDLB ini oh iya selain review dari aku pengalaman aku yang tadi aku bilang bikin kulit lembab dan glowing itu aku juga akan ngebacain klan dari si HDLBnya disini mereka bilang hidro hurting tonernya berfungsi untuk melembutkan melembutkan penyerapan moisturizer atau esen lebih baik memiliki tekstur yang ringan dan tidak lengket memang iya sih ringan banget memang terus gak lengket juga karena ketika dia meresap tuh kayak gak ada apa-apa gitu lagi di kulit kita gitu itu kayak bener-bener halus banget deh kalau menurut aku ya terus kulit terasa lebih halus lembut dan tetap elastis bener kulit itu dibikinnya itu kayak elastis kenyal dan kayak lebih glowing aja gitu loh guys itu sih nah teman-teman sekian dulu review dari aku kalau ada kalian yang mau ditanyain tentang pada saat aku pemakaian HDLB ini kalian bisa komen di bawah karena takutnya aku lupa menyampaikan apa yang harus aku sampaikan nanti aku sedikit lupa jadi buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang pemakaian selama eh tentang pemakaian HDLB ini kalian komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you